Soal kemungkinan naturalisasi Jordi Weinman Ini kata PSSI Wakil Ketua Umum PSSI Zaiduddin Amali bicara soal kemungkinan naturalisasi Jordi Weinman Zaiduddin Amali mengatakan sampai saat ini PSSI hanya mendanima opsi naturalisasi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan rekomendasi pelatih Jordi Weinman sejatinya sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi Hal itu terjadi pada era PSSI kepemimpinan Muhammad Iryawan Hanya saja proses pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut urung terjadi karena satu dan lain hal Namun belakangan ini Weinman digabarkan masih tertarik untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia Kabar ini pun sempat mengemparkan para pecinta sepak bola tanah air Terlebih, saat ini kabarnya PSSI sedang mencari pemain naturalisasi grade A Merespon hal itu, Zaiduddin Amali tidak dapat memastikan apakah PSSI akan mengaktifkan kembali proses naturalisasi Jordi Weinman Dia menjelaskan bahwa naturalisasi akan dilakukan jika mendapat rekomendasi dari staff kepelatihan dan terkait kebutuhan timnas Indonesia Tergantung Gini, ini kan naturalisasi tergantung kebutuhan pelatih Federasi tidak bisa memaksakan naturalisasi tanpa diminta pelatih Kata Amali Lebih lanjut, Zaiduddin Amali menyinggung sedikit terkait naturalisasi ketika dirinya masih menjabat sebagai Menpora RI Dia mengatakan bahwa kala itu dirinya menerbitkan perihal naturalisasi untuk timnas Indonesia Kalau kalian masih ingat, saya mulai agak tertipkan ketika saya masih menjadi Menpora Saya hanya mau menerima naturalisasi permintaan dari pelatih yang direkomendasikan oleh PSSI Ujarnya Sekedar diketahui, Jordi Weinman banyak menghabiskan karirnya di Belanda Dia pernah membela Ado Den Haag Melansir dari data transfer market Saat ini pemain berusia 24 tahun itu sedang berstatus tanpa kela Ada pun klub terakhir yang ia bela adalah klub asal Swiss FC Loser Pemain jebolan Uruguay tak sabar bela timnas Indonesia Asuhan Sintayang Pemain jebolan SA di Uruguay Yandi Sofian mengaguh tak sabar bela timnas Indonesia Asuhan Sintayang Dalam hal ini, bomber pemilik persekabu 1973 itu masih menyimpan harapan besar untuk masuk timnas Indonesia lagi di bawah besutan Sintayang Sekedar diketahui, Yandi Sofian merupakan jebolan SA di Uruguay pada 2008 silam Setelah menimpa ilmu di Uruguay, bomber 31 tahun itu membelah klub Liga Belgia Yakni SJVC, Arema FC, hingga klub Liga Australia Brisbane Roar U21 Yandi Sofian juga pernah membelah sejumlah klub top Indonesia lainnya Seperti Persib Bandung, Bali United, hingga bergabung dengan Persikabu 1973 sejak Mei 2022 silam Kini penyerang 31 tahun ini telah menemukan kembali performa terbaiknya di Liga 1 2023-2024 Dari lima penampilan bersama Persikabu 1973 Ex-pemen Persib Bandung ini telah mengemas 3 gol di Liga 1 2023-2024 Berkat kontribusinya Persikabu 1973, kini terhindar dari zona degradasi dengan koleksi 8 poin dari 6 laga 1973 Usai meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan Bahkan Yandi Sofian menjadi satu-satunya pemain lokal Indonesia Yang masuk jajaran top skor sementara Liga 1 2023-2024 terbuat 4 gol dari pemain asing Arema FC Yakni Gustavo Almeida dengan koleksi 7 gol Meskipun adik dari Zainal Arif itu kini telah berusia 31 tahun Kendati demikian, Yandi Sofian mengaku dirinya masih berharap bisa kembali mendapat panggilan untuk membela timnas Indonesia Ex-pemain timnas Indonesia U23 itu tak peduli dengan usianya Dan yakin jika ada TK dan usaha keras, maka harapannya itu bisa terwujud Mau di usia berapapun selama berusaha dan ada keinginan Saya kira tidak salahnya berharap masuk timnas lagi, kata Yandi Sofian Tentunya peluang Yandi Sofian untuk memperkuat timnas Indonesia masih terpuka lebar Terlebih 2 bomber timnas Indonesia sebelumnya yakni Dimas Draja dan Dendi Solistiawan Belum mencetak gol sama sekali di Liga 1 2023-2024 Apalagi Sintayon dijadwalkan menangani timnas Indonesia di sejumlah laga penting ke depannya termasuk FIFA Match Day September 2023 Media Jepang ungkap penyebab timnas Indonesia berpotensi jadi tim yang menakutkan di Piala Asia 2023 Media Jepang Football Trip Japan Ungkap penyebab timnas Indonesia berpotensi jadi tim yang menakutkan di Piala Asia 2023 Menurut Football Trip Japan, strategi naturalisasi dilakukan oleh PSSI Membuat timnas Indonesia menjadi tim yang berkekuatan besar di Piala Asia 2023 Sebagai mana diketahui, squad Garuda berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak di babak penyisian grup Piala Asia 2023 Turnamen tersebut akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Sebelum Piala Asia 2023 dimulai, PSSI disukan akan menaturalisasi 6 pemain diaspora yang berkari di Eropa Untuk memperkuat squad timnas Indonesia Mereka yakni Ragnar Urrat Magun, Ilyas Alhaf, Emil Audiro, Tom Hai, dan Jay Agnes Rumor naturalisasi itu pun sampai ke media Jepang yakni Football Trip Japan Media negeri Sakuraito menyebut jika PSSI berhasil menaturalisasi ke enam pemain keturunan tersebut Timnas Indonesia dibawa asuan Sintayong diprediksi akan jadi kekuatan besar Yang menakutkan di bidua Asia khususnya di Piala Asia 2023 Semua pemain ini memiliki akar di Indonesia Dan PSSI yang berencana memperkuat timnas Indonesia melalui strategi naturalisasi Sudah mengincar mereka sejak lama Tulis laporan Football Trip Japan Jika naturalisasi mereka terwujud Diprediksi mereka akan menjadi kekuatan besar bagi timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong Sampai media Jepang itu Sebab demikian Football Trip Japan memperingatkan kepada timnas Jepang Untuk tidak meremehkan timnas Indonesia sedikitpun saat bersuah Piala Asia 2023 Terlebih kuat timnas Indonesia memiliki bakat besar dalam setiap individu pemain besetan Sintayong Timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak Di babak penyisian grup Piala Asia yang akan digelar di Qatar awal tahun depan Tulis Football Trip Japan Indonesia berada di peringkat 150 peringkat FIFA dan terbawah grup Tetapi bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit Tambah laporannya Sejauh ini timnas Indonesia memang telah diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi yang mayoritas berada arah Belanda seperti McClough, Stefano Lillipali, hingga Evergenner Menariknya, Football Trip Japan justru membawa-bawa nama eks pemain timnas Belanda seperti Robin van Persie, Roy Makai, hingga Giovanni van Perkers Karena latar belakang sejarahnya banyak orang di Belanda berakar dari bekas jajahan Indonesia Ada banyak pemain sepak bola Indonesia dan mantan pemain timnas Belanda yang terkenal Antara lain, Robin van Persie, Roy Makai, John Haitina, Nigel De Jong, dan DF Giovanni van Berkers yang dikenal dengan sistem Tetap media Jepang itu Baklak dan dua pemain senior potensial ini dilirikin rasa free untuk perkuat timnas U24 di ASEAN Games 2023 Coach Indra Safri dikatakan telah melirik tiga nama pemain ASEAN Games 2023 Salah satunya adalah McClough Seperti yang telah dijelaskan oleh Bung Ropan di kanal Youtube sebelumnya Ia sempat berbincang dengan Indra Safri terkait persiapan timnas U24 untuk ASEAN Games 2023 Termasuk menyentil nama McClough dan timnas senior lainnya Indra Safri dikatakan meracik timnas U24 dengan para pemain dari timnas U20, timnas U22, dan timnas U23 hingga timnas senior untuk kelaran ASEAN Games 2023 di Hongzhou, China Nama McClough menjadi salah satu pilihan Ada ekstra tiga pemain senior yang diberikan oleh pihak penyelenggara ASEAN Games untuk masuk memperkuat timnas U24 ini Artinya mereka sudah di atas 24, jelas Pung Ropan Saya bertanya kepada Indra Safri dan dia mengatakan itu bisa saja Sementara info yang terbaru siapa? Ketika saya mendesak untuk menanyakan ini, nama yang disebutkan adalah McClough pertama Kedua adalah Rahmat Iryanto Yang ketiga adalah